Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua, terbujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Kalau kita berbicara tentang meditasi, masih ada beberapa orang yang beranggapan bahwa meditasi adalah ketika seseorang duduk bersilah dengan kedua mata dibejamkan dan kedua tangan berada di atas pangkuan saling menumpuk. Dengan posisi demikian, dengan kostur demikian, maka dikatakan sebagai meditasi. Tetapi apakah meditasi hanya dilihat dari postur, posisi seseorang melakukan? Tentu tidak. Justru meditasi tidak sekedar dilihat dari postur atau posisi seseorang melakukan pada waktu itu, tetapi lebih pada bagaimana pikiran seseorang pada saat melakukan apapun pikiran dijaga. Meditasi adalah upaya untuk melenyapkan pikiran-pikiran negatif, yang mana di saat yang sama adalah upaya untuk mengembangkan pikiran-pikiran positif. Kesabaran, kebijaksanaan, keseimbangan batin, ketenangan, cinta kasih, kasih sayang. Nah, itulah pikiran-pikiran positif yang bermanfaat, yang dikembangkan dalam seseorang bermeditasi. Nah, karena meditasi adalah upaya untuk mengembangkan batin, melenyapkan pikiran negatif, memunculkan yang baik-baik, Maka, meditasi yang benar adalah ketika seseorang dalam aktivitas apapun senantiasa menjaga batinnya, senantiasa menjaga pikirannya. Bahkan ketika seseorang melihat dengan mata, melihat objek dengan mata, dan kalau pada waktu itu pikiran dijaga, tidak membiarkan pikiran terbawa terlena oleh kotoran batin, itulah meditasi. Sebagai contoh, kalau Anda misalnya melihat seseorang yang dulu pernah mengucapkan kata-kata kasar, yang dulu pernah merugikan hidup Anda, muncullah kemarahan, muncullah ketidaksukaan, muncullah kenyamanan. Kalau pada waktu itu Anda berusaha untuk meredam kemarahan yang muncul, Berusaha untuk melenyapkan gejolak pikiran yang tidak nyaman yang muncul, yang mengganggu pikiran redam, menjadi tenang, menjadi seimbang, memunculkan kesabaran, Itulah yang sesungguhnya disebut sebagai meditasi. Maka, meditasi yang benar adalah bukan masalah posisi seseorang, tetapi lebih kepada sejauh mana seseorang menjaga batinnya, menjaga pikirannya dalam apapun aktivitas yang dilakukan, dalam apapun pengalaman-pengalaman indera, yang pada waktu itu dihadapi, menjaga pikiran, itulah meditasi.